Perjalanan VA menuju tahanan memang terbilang lambat sejak ditangkap karena terjerat dugaan praktek prostitusi online. Tapi kemarin setelah memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur, VA langsung ditahan. Dan usai menjalani pemeriksaan, VA keluar dikawal sejumlah polisi. Hanya saja sebelum sampai ke mobil, ia mendadak pingsan. Bagaimana Pak? Hari ini siap diperiksa Pak? Persiapannya gimana Pak? Hari ini siap diperiksa Pak? Bagaimana Pak? Bapak Nesha gimana kondisi kejahatannya Mbak? Bapak Nesha gimana kondisi kejahatannya Mbak? Masya Allah Tolong, tolong, tolong Jalan, jalan, jalan Alan, alan mobilnya Alan Ito, itu, itu, itu,화� Man, ya, kuinlah Ad Los Itt, Rangk. Hei, behave, behave Kek,ek,ek,ek,ek. Ditangkap pada 5 Januari 2019, sejumlah fakta mengelilingi kasus yang membelit VA. Fakta pertama, ia sempat mengaku baru pertama terlibat dalam praktek prostitusi online. Setelah ditangkap, wanita berusia 27 tahun itu berstatus sebagai korban. Sehari pasca ditangkap di Surabaya, VA terbang ke Jakarta. Disinilah fakta berikutnya terjadi. Misalnya saja, ia berseteru dengan Jen Shalimar yang justru mendampinginya sejak ditangkap polisi. Fakta berikutnya, VA mengganti pengacara yang dipilihkan Jen. Dalam kes ini, betul-betul pengen ingin buka. Buka sesuai fakta yang terjadi. Setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan lanjutan, VA langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bersama itu, ia mulai muncul memberikan keterangan bersama-sama dengan tim pengacaranya. Disanalah ia mengaku sangat tertekan, terutama karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta lain yang diperlihatkan VA adalah dukungan keluarga yang tidak pernah diterima. Tapi justru karena itulah Dodi Sudrajat, Ayahanda VA, akhirnya angkat bicara. Sejak itu, fakta-fakta lain terkuat, sehingga berbagai bukti terkuat kebenarannya. Termasuk tudingan tidak mendapat dukungan keluarga yang segera dibantah ayahnya. Tadi saya sudah jelaskan, mungkin sudah terjawab, betapa mendukungnya saya terhadap dia, betapa supportnya saya terhadap dia. Tapi dia bilang tidak mendukung, tidak didukung. Bahkan sampai kasus dia tertangkap di sana, saya mendukung dia. Satu yang saya sesalkan adalah, begitu dia tertangkap, saya tidak dikasih tahu langsung oleh dia. Tapi saya paham, mungkin handphonenya sudah diambil, saya malah tahunya dari Mbak Jen Salimar. Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya. Setelah resmi ditahan oleh penyidik Polda, Jawa Timur, VA akan menjalani masa penahanan sepanjang 20 hari ke depan. Itu yang membuat Dodi Sudrajat, Ayah Kandungnya, bersiap untuk terbang ke Surabaya, memastikan kondisi VA. Penahanan VA sejatinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya, sebab didasarkan pada syarat objektif bahwa pasal yang dikenakan kepadanya memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, Vanessa Angel yang kita panggil hari ini sebagai tersangka, kita resmi kita lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas daripada 5 tahun. Ada pun alasan subjektif daripada penyidik adalah satu, yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya, terangkum di dalam nantinya, di dalam surat perintah penahanan itu. Ya kita tahan itu haknya daripada penyidik, kan dari awal sudah saya sampaikan hak penyidik untuk melakukan penahanan. Ada dua hal yang kita garis bawahi, bahwa ancaman hukuman itu di atas daripada 5 tahun. Kalau memang itu bukti-buktinya sudah kuat, terus memang itu sudah wewenang dari Kolda Jawa Timur, yaudah memang prosedurnya seperti Jawa Timur tahan, saya hanya bisa, nanti mungkin saya akan atur aku, mungkin nggak, saya akan atur apa-apa. Udah cukup, pastilah, pastilah. Atau langkah yang diambil keluarga mungkin gimana? Ya langkah yang diambil keluarga kan Vanessa sudah ada, pengacaranya, pengacaranya hebat. Saya yakinlah pengacaranya akan support dan membantu Vanessa dalam kasus ini. Kalau keluarga sih support, ya doa juga.